fun fact nya itu guys, Coe Palace is actually a palace built for the Monarch but then dibeli buat dibikin hotel abis dibikin hotel, akhirnya dipake as HMS buat jadi sekolah kita jadi itu authentic ballroom, segala macem dining room even kita ada peralatan lukisan yang dari zaman bahula masih dipajang guys serius, berarti itu dari emang bener-bener dibangun castle gitu ya? bener Hai guys, selamat datang kembali di edukest, education podcast bersama I Can Education so I'm Michelle, your host for today's episode dan di episode kali ini kita tuh kedatangan tamu yang sangat spesial itu berbeda loh dari episode-episode kemarin so di episode kali ini, tamu hari ini adalah salah satu alumni dari Switzerland guys so it's from Switzerland jadi pasti nih kalian yang penasaran, aduh kuliah di Switzerland tuh seperti apa ya? dan kemudian kehidupannya bagaimana di sana so without further ado, let us welcome Felma to the show hi Fem! hi guys, thanks for having me here wow, aduh aku merasa very happy loh kamu bisa dateng kesini jauh-jauh guys dari Switzerland okay so Fem, how are you today? I feel so awesome, how about you? I feel awesome today so, aku mau nanya nih, in the beginning nih kira-kira dari awal sebenernya tuh, how long does it take ya untuk kamu kayak memutuskan untuk kuliah di Swiss? kalo aku, it's very easy for me, but it's different for every other person kan kalo aku, aku udah think I want to have a, I want to have a hospitality industry mau masuk kesana so aku pasti cari dong hospitality program yang bagus dan yang very well known is of course Switzerland jadi aku udah kayak pantingin di dalam hati aku, kepala aku, aku udah ngomong I need to go to Switzerland, it's a must gitu oke, jadi di otaknya tuh udah kayak, aduh udah mindsetnya udah harus ke Swiss, harus ke Swiss oke oke oke, great great nah, aku mau tau nih, bagaimana sih cara kamu like to convince orang tua kamu aku mau tau kan, ya we know lah we know lah, as we know like from Indonesia ke Switzerland tuh jauhnya gak main ya bener jadi kalo di pesawat itu dari pinggang sampai pantat, pegel semua belum lagi jet lag ya bener jet lag, oke nah, bagaimana sih cara you convince your parents? kalo aku cara convince my parents, it's actually very easy aku bilang this is an investment, a lifetime investment gitu kan jadi, kita kan kuliah cuma bakal sekali, except if you wanna go to master degree but then, indirectly, the university that we were going also decide kita dapet kerjaan bagaimana, the chances buat dapet kerjaan you mean like company, relationshipnya kayak gimana true oke 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 nah, berarti kalo kayak gitu, kamu bilang ke your parents like it's because of investasi lah iya, investasi, sekaligus hidup sekaligus hidup sekaligus hidup, bener 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 then, they're all so open mind abis aku ngomong ke gitu, iya ya kan aku cuma bayarin kuliah anak aku sekali kan as a parent, you also want your daughter or your son to have like a good future ahead kan iya, yes of course lah, itu semua parents juga mau kayak gitu, oke lah nah, kalo aku mau tanya nih, preparation apa aja sih yang udah dilakukan sebelum like you decide untuk kuliah di Swiss? kalo aku, menurut aku researching beforehand is very crucial ya like for example, aku mau di hospitality industry, aku research which country after I found out in Switzerland and then in Switzerland, I research furthermore through online kan program-program apa sih dari university yang mana sih yang bagus gitu oke oke, berarti kamu typically research semuanya ya iya dan kalo misalnya nih, proses pendaftarannya tuh gimana sih ke Switzerland? is it hard? karena kan, ya as we know kan, Switzerland tuh jauh banget ya kalo dari di Indonesia, mungkin jarang lah yang denger untuk kuliah ke Switzerland bener banget nah, i mean kalo misalnya pendaftarannya tuh seperti apa sih gitu kalo pendaftarannya for me, it's actually very simple oke karena aku pergi ke ICANN Education terus aku udah bilang nih, i want to go to Switzerland and then, my counselor dia bilang, di Switzerland ada program ini, 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 ini sekolahnya ini, 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 ini terus aku lihat dong, which one is nicer sama keluarga, sama parents, discuss, pilih yang mana terus, my counselor langsung tulis, this is the list of data that we actually need aku kasih, langsung aku terima beres wow, oke nah, even the visa, segala macem, accommodation dikasih tau terus biasa dikasih tau kayak, allowance tuh perlunya berapa sih? biasa pengeluaran berapa, sampe detail-teal something that we actually, gak kepikiran gitu hmm, oke, berarti, actually dari preparation-nya sendiri tuh gampang banget ya? you just directly go to ICANN Education and then, mereka semua akan kasih tau lebih detailnya seperti apa ya? iya bener oke, oke, great, great nah, terus, kita kan dari tadi berbincang antara kayak, kita ngobrol-ngobrol about Switzerland lah bagaimana cara kamu mempersiapkan nah, di listeners ini nih, itu penasaran Switzerland kan banyak ya, uni-uni-nya atau sekolahnya nah, bisa di-share gak? kamu tuh lulusan mana sih di Switzerland? nah, ini dia aku, pelulusan dari SHMS Swiss Hotel Management School ah, oke, SHMS wow nah, kalau dari major sendiri yang you pilih di SHMS tuh apa sih, N? kenapa kamu pilih jurusan tersempur? i pilih International Hospitality Management sebenernya ada dua yang Hospitality Management doang sama yang termasuk event oke tapi aku lebih prefer yang di Hospitality Related rather than event related gitu ah, i see, berarti emang tergantung ya tergantung orangnya lebih ke arah mana gitu oke, oke, kalau misalnya Hospitality Management tuh lebih mengarah ke mana sih? maksudnya lebih mengarah ke, mungkin kerjanya tuh seperti apa? kita kerjanya udah pasti bukan kayak room service segala macem atau yang kayak culinary kita lebih kayak marketingnya mungkin kalian kalau misalkan suka ketemu orang bisa front office atau kayak sales purchasing juga bisa kan ketemu klien-klien besar siapa tau bener kan? bener kan? jadi maksudnya ke management ya? oke, oke nah, kan kalau di Switzerland ya as we know Switzerland yang tadi aku bilang kan kuliahannya banyak tuh college-nya juga banyak banget pilihannya banget, banyak banget pasti kamu juga pusingkan awal-awal nah, why do you choose SHMS out of all college yang ada di Swiss? why? kalau aku, aku pilih SHMS because in my opinion they personalize every need of each of every of their student oke jadi biasa there's one teacher getting assigned to you and that teacher is gonna support you through the whole three years course oh, oke jadi jadi kamu perlu apa? kamu gak ngerti apa? nanya aja guru itu because that teacher is going to help you and teacher itu emang very genuinely help you oh, oke jadi istilahnya tuh ada satu pembimbing pembimbing ya disana ya jadi setiap murid itu ada satu pembimbing? ada, for sure itu udah pasti oke, oke dan berarti disana itu dia akan bantu misalnya kalau kamu perlu apa? dari urusin mungkin kayak kita sampai sana kan kita harus pergi ke tempat visa-nya lagi buat bikin the actual card gitu kan oke, oke dia temenin terus kamu kalau gak ngerti data-data ini mau assign ini itu-itu just ask them oke, oke berarti mereka membantu banget ya terus juga kalau misalkan aku bachelor degree ini aku dapat dua dua sertifiki oh oke dapet dua sertifiki dari SHMS-nya sendiri sama dari University of Derby di UK wow berarti kalau kamu mulai dari SHMS dapet dua ijasa ya iya makanya so, bisa dapet satu dari Swiss satu lagi dari UK double 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 combo ya oke nah, kalau aku boleh tau SHMS kan di Switzerland ya i mean kalau di Switzerland as we know kan ada banyak banget lokasi ya iya betul banget nah, kalau SHMS sendiri tuh lokasinya kampusnya tuh dimana aja sih? we actually have two location satu di Lausanne Lausanne campus itu for the third and last year satunya lagi di Coe Palace di Montreux itu for first and second year fun factnya itu guys Coe Palace is actually a palace built for the monarch but then dibeli buat dibikin hotel oh abis dibikin hotel yes akhirnya dipake SHMS buat jadi sekolah kita jadi itu authentic ballroom segala macem dining room even even kita ada peralatan lukisan yang dari zaman bahula masih dipajang guys serius maksudnya dari emang berberapa dibangun castle gitu ya bener oh i see even kalau mau yang zaman dulu yang live zaman dulu yang kabel itu yes 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 itu masih ada sama mereka soalnya it's actually kayak dilindungi sama negara oh i see it's an historical artifact gitu oke oke wah berarti itu salah satu gedung yang bisa dibilang wow banget ya karena ballroomnya itu bener-bener gak boleh dirubah sama sekali ya gak boleh even kita ada outdoor ballroom outdoor ballroom iya oke guys jadi kalau kita lihat dari Falemang yang menjelaskan jadi kita lihat nih dia tuh udah sebuah palace sebuah istana guys istana for real for real for real lalu abis itu ballroomnya jadi kalian tuh lihat yang kayak ballroom-ballroom asli yang like in UK atau di gimana tuh berarti wow megah banget ya megah banget i pertama pulik kesana i langsung mangap wow gede kali gede kali itu juga ada lukisan di tembok-temboknya in the ceiling oh wow oke oke berarti megah banget lah SHMS oke berarti tadi kampusnya ada di Lausanne sama di Montreux oke jadi ngomongnya tuh Lausanne sama Montreux biar apa aksen-aksen dikit ya iya gak papa oke oke nah berarti kalau di Cal Palace sendiri itu yang tadi historical site itu itu biasanya buat year berapa first year sama second year first year second year ya oke oke berarti ntar kamu berarti di third year third yearnya itu bakal di Lausanne Lausanne my god Lausanne oke nah kalau dari kampusnya kan fasilitasnya seperti apa sih fasilitas di HMS nih dari tadi kan kita ngomong tuh gedungnya tuh megah semegah-megahnya hahaha lalu kita mau tau nih dengan gedung megah seperti itu pasti fasilitasnya kan gak kalah juga dong enggak kalah juga kalau aku kan di Lausanne di Lausanne itu kita ada resepsionist which is normal oke but then kita juga ada spa spanya itu yang bukan yang kayak small bed tub panas gitu it's a big bed tub panas buat beberapa orang even we also have spa spanya itu dibagi dua lagi yang saunanya yang hot sauna sama yang wet sauna wow terus kita juga ada student lounge in every level in every level in every level kita juga ada library kita juga ada computer room kalau yang di Cox itu semuanya Mac khusus buat kita belajar opera doang oh opera itu kayak sistem di hotel yang dipake di hotel oh i see oke 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 terus kita juga ada yang kayak biasa student kitchen kita juga ada laundry ada dryer jadi lengkap disana dan amazingnya itu mereka ada club my favorite place oh club oke ada sofa ada billiard segala macem and all of them itu di control sama student body nya sendiri jadi diatur di control di program semua sama murid sendiri wow oke berarti student is in charge ya student is in charge oke oke nah club berarti disana istilahnya fasilitasnya tuh itu even kayak fasilitas bintang 5 lah kita bisa bilang iya exactly wow aku jadi pengen kesana hahaha soalnya mendengar kayaknya megah sekali tapi clubnya itu khusus buat anak kelas anak SHMS doang jadi yang di luar SHMS harus lapor atau enggak gak boleh masuk so actually it's a private club iya guys kapan lagi guys ada private club itu itu cuma buat murid-murid SHMS dan itu menurut aku safe banget ya soalnya itu kan khusus kelas sekolah kita so we already know which one which gitu soalnya kan kita harus biasa berhati-hati if we're in like a public club gitu kan bener-bener bener banget nah kalo aku beritanya so actually sekarang nih kamu tuh masih ongoing atau sebenernya udah lulus aku udah lulus bulan Jun bulan Jun this year oh oke baru ya iya oh i see but then aku wisudanya itu next year January 2021 karena Covid virus situation oke oke because of Corona ya jadi harus diundur ya bener sayang kan ya kalo udah jauh-jauh ke Switzerland tapi wisudanya gak disana iya graduationnya online gitu ya nyesek gitu ya hahaha oke oke berarti graduationnya diundur ke 2021 ya that's right oke gak masalah lah yang penting masih bisa graduation bener yang penting lulus guys nanti lulus ya oke oke nah kalo aku boleh tau tuh kalo requirement ya kayak syarat atau requirement untuk masuk SCHM tuh apa sih menurut aku normal-normal aja ya yang penting rapat kalian bagus sama IELTS minimal 5.5 oke so rapat sama IELTS iya oke IELTS berarti itu kayak semacam test English gitu ya test English gitu ya nah is it hard sebenernya IELTS menurut aku sih enggak oke menurut dia enggak oke oke berarti berarti dia base-nya English ya i see no wonder you bilang gak susah oke oke berarti IELTS itu penting banget ya penting banget kalo ke Swiss ya most university terimanya IELTS oh oke berarti rata-rata lah ya iya terima IELTS oke kalo misalnya di Swiss sendiri tuh ya kan penasaran nih Swiss kan kotanya sepi gitu ya bener lalu kalo di Swiss sendiri tuh susah gak sih belajarnya? kalo di Swiss sendiri for me it's work hard play hard oke work hard play hard itu jadi kalian dikasih club kalian dikasih facility kalian diizinin keluar sesuai kayak dormitari punya peraturan it's fine kalian mau balik jam berapa aja dikasih but then untuk pelajarannya sendiri kalian harus usaha for example kalian perhatiin di kelas biar kalian ngerti kalo kalian gak ngerti just ask oh just ask the teacher will be more to help gitu oke berarti harus aktif lah ya terus kalo misalkan get assignment kalian kerjain kayak aku ada group gitu kan group of students kita suka bikin study time oh study time jadi kita belajar bareng oke jadi kalo aku gak ngerti apa aku dijelasin aku ngerti apa aku jelasin mereka oke oke bener saling membantu ya saling membantu exactly oke oke terus kalo udah selesai early selesai you have time you bisa jalan-jalan literally you mau pergi ke Zuri atau kemana ke Blause boleh wow 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 road trip road trip that's the point oke oke that one we leave it behind ya hahaha oke oke nah berarti kalo misalnya di Swiss itu kan rata-rata nih kalo di Indonesia kan ada thesis ada skripsi namanya in Switzerland tuh ada gak sih thesis atau skripsi gitu kalo di program aku for sure udah ada oh gak ada oke soalnya kan aku double standard kan Yuki sama Switzerland but then ada university yang gak ituin thesis cuma examnya susah setengah mati guys oke examnya ya susah setengah mati you guys can barely get B like the standard is so high wow oke berarti sebenernya emang hospitality di Switzerland tuh emang gak main-main makanya they actually can be like the best for hospitality program ya true oke sesuai reputationnya sesuai reputationnya bener-bener-bener tapi kalo untuk thesis atau skripsi sendiri itu susah gak sih atau misalnya mereka kayak dosannya membantu dosannya membantu dosannya membantu banget hmm oke jadi kalian bikin kalian kasih ke guru padahal gurunya gak minta kalian kasih aja they're willing to help kayak kamu salah begini ini kamu salah begini itu or you guys it's good but you guys can add this to add points gitu oke oke berarti kayak dikasih tips and tricksnya like for the thesisnya kayak gimana ya betul nah kalo kita deh tadi ngomong tentang SHMS nah listeners tuh penasaran karena kan kita lihat dari fasilitasnya sangat megah and then untuk dari kurikulumnya juga mantep lah ya bener kita mau nanya ranking SHMS tuh gimana sih nah karena kan kalo dari Falma sendiri kan kamu udah research ya udah research kenapa kamu pilih SHMS pasti kamu juga lihat about the ranking also of course itu udah pasti untuk pas aku research dan aku tanyakan ke Aik yang ternyata bener oke maka itu ranking 7 worldwide in their hospitality program oke wow worldwide loh guys not inside switzerland oke whole world whole world worldwide nomor 7 berarti itu masih masuk top 10 guys top 10 oke 7 loh it's very high loh iya mereka naik ranking oh i see kemarin ke 8 terus naik ke 7 wow oke oke so great oke berarti emang kalo dari ranking kalian tuh udah gak perlu khawatir lagi itu top 7 in the world oke nah dan kalo misalnya di SHMS gitu ya di campus itu tuh berapa banyak sih international student yang disana but international student i can say it's around 60-70% oh 60-70% lumayan banyak pertama aku kaget but then kalo kamu research furthermore itu kebanyakan from other European country Sweden Hungarian segala macem Italia French nah for Asian countnya sendiri menurut aku kecil ya itu kayak 10-20% dan menurut aku jarang banget sih aku ketemunya aja jarang oke nah kalo misalnya orang Indo sendiri disana banyak gak? orang Indo disana menurut aku dikit ya dikit ya gak sampai 10 dan itu udah 4 angkatan dari first year sampai 4 year hmm berarti sebenernya kalo kita bilang di Swiss itu actually lebih diverse ya culturenya diverse banget diverse banget even you can meet people yang udah ada kerjaan yang udah ada bisnis tapi mereka mau lanjut sekolah oh aku ketemu temen aku yang marathon runner oh marathon runner ada yang udah venture business segala macem jadi kayak open minded gitu wow berarti disana tuh kita bisa tau like cultural diversity dan open minded juga ya mereka ya oke berarti kalo secara international 60-70% ya mostly oke nah kalo untuk di Swiss sendiri apalagi di SHM bukan facilities ya mungkin kita ngomong aktivitasnya tuh apa aja sih di campus kalo aktivitas tuh mereka tawarin so many club so many club aku waktu itu overwhelm akhirnya aku pilih wine and spirit club wine and spirit club nah bener so we can wine tasting terus kita juga belajar pairing and even better kita bisa ikut international competition that is health in Switzerland biasanya wine competition yang worldwide healthnya di Switzerland oh berarti wow berarti clubnya tuh emang baik banget ya oke terus bisa wine tasting iya kapan lagi oh my god kapan lagi guys iya bener kapan lagi bisa wine tasting iya bener sekali oke nah berarti kalo misalnya for sports misalnya nih ada for sports event kita join sama sekolah lain siapa tau gitu kalian bisa kenalan dari sekolah lain oh iya iya bener liat tetangga sebelah biasa rumput tetangga lebih hijau guys oh oke oke berarti bisa cuci-cuci mata disana oh betul exactly terus mereka eventnya kan gara-gara student body mereka bikin event tuh bagus-bagus banget oke for example we have like slumber party di club jadi kita wear PJs atau PJs terus pergi ke club iya lucu banget iya kan iya seru banget atau kayak ada summer event atau Easter event gitu kan jadi kita bisa nari-nari di ballroom gitu kalo di cox di outdoornya kalo kita di indoornya terus biasa kayak ada tema-temanya tahun lalu itu temanya si sampe ada yang pake baju putri duyung oh iya seru banget even the teacher man the teacher there's no awkwardness between you and the teacher oh iya oh berarti mereka tuh emang bener-bener kayak gathering banget even our principle man our principle wow is the best paling gokil paling hype abis guys hype abis oke oke oh berarti sebenernya lot of experience ya sama activities ya besides dari kuliahnya yang lumayan strict tapi activitiesnya juga banyak kayak biar gak stress iya biar gak stress oke 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 nah biasanya kan kalo di setiap negara lah ada namanya kayak persatuan pelajar Indonesia right nah di Switzerland tuh ada gak sih di Switzerland udah pasti ada dan kita biasa ada monthly activities jadi kita berkumpul sesama student Indonesia gitu terus kita bisa bagi-bagi cerita eh cerita gue gini seru deh lucu oke 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 berarti atau kayak tips gitu yang kayak misalkan aku first year terus aku nanya yang third year gitu oh i see oh berarti emang emang selalu ada itu ya like monthly activities support system gitu oh support system biar gak homesick gitu ya true true oke oke nah kalo misalnya di Swiss nih Swiss camp officially tuh mempunyai 4 national language right yes Germany Italian French and Romance nah dari antara bahasa ini tuh yang perlu dikuasai tuh mana aja sih? for listeners menurut aku tergantung kalian mau dimana misalkan kalian University nya di Jerman eh di German speaking area Zurich Bern segala macem ya kalian fokusnya ke bahasa Jerman sementara kalo kayak aku di bagian Genev bagian Luzon gitu-gitu kita selalu kayak fokusnya French kita kan ke bawah ke toko kita ngomongnya bahasa French sama mereka wow French tapi penyampaian di sekolah pake bahasa Inggris tetep ya tapi Italia sama Romance juga itu kayak rada ujung side nya deket bagian Italian perbatasan doang oke 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 berarti tergantung lah tergantung kuliahnya gimana ya oke 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 nah kalo aku boleh tau tuh kalo misalnya untuk misalnya nih kayak kamu di French ya di French speaking area sebenernya berguna gak sih kalo misalnya kita belajar French gitu dari sekarang? berguna banget very very berguna soalnya walaupun kalian kalian gak alas juga di HMS kalian first year, second year, third year bakal tetep belajar hmm kalian boleh pilih Spanish, French atau German oke berarti di dalam uni juga ada ya? udah ada oh i see i see tapi menurut aku kalo kalian belajar beforehand lebih gampang soalnya kan kalian daily li li liat bahasa semua French apa-apa French ngomong sama sama orangnya juga bisa French gitu biasanya kalo ngomong French kayak gitu bisa dapet discount gak? di sana biasa dibaikin sih oh biasa dibaikin ya oke oke soalnya dia proud gitu dia proud kalo kita tuh sebagai international student bisa belajar dari culture bener-bener-bener sih emang sih tuh guys kalo misalnya kalo di Swiss ya kalian kalo tau mau kuliah dimana belajar dulu bahasanya dapet discount hahaha bisa dibaikin loh especially kalo kalian after kerja you don't speak French or German anymore iya bener but then pas di hospitality di interview kau bisa bahasa apa aja kamu bisa bahasa apa aja kamu bisa bahasa apa aja and then we will say like oh i can speak French i can speak German oh oke mereka bakal kayak nilai plus gitu bener sih nilai plus bener-bener oke nah kalo di Switzerland sendiri itu tuh susah gak sih buat cari makan misal like halal food gitu atau kayak tempat ibadah ya itu gampang atau susah nih biasanya kan you know lah taste-nya taste-nya beda 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 nah kalo disana kan beda gitu ya taste-nya kayak wine and cheesy gitu nah itu untuk makan sendiri susah gak sih disana? menurut aku makan disana gak susah cause first of all kalian udah dikasih makan di es hijam esnya tiga kali atau dua kali pas libur which is normal but then kalo kalian bosan kalian bisa turun gunung aku ke Eagle biasanya Eagle iya Eagle biasa kesana aku bisa Chinese food bisa Thailand food disana juga kayak ada misalkan pizza segala macem disana biasa restorannya kalo halal diput kayak lambang halal in front of the store oh oke berarti gampang lah ya mencari food kayak gitu disana gampang temen aku yang muslim juga makan-makan aja disana kita sering makan bareng hmm oke oke berarti dibilangin susah juga enggak lah ya and then kalo dari segi maksudnya untuk restorannya even restoran Indo juga ada restoran Indo ada lebih banyak daripada Malaysian restaurant oh ya oh ya kalo paling banyak tuh biasa di zurich barn sana oh zurich berarti bagian german speaking country gitu lah ya disitu ya soalnya disana kan ada orang indonya sendiri lebih banyak oke oke berarti kalo untuk makan no problem no problem no problem nah kalo di swiss nih kamu sendiri ada rekomen gak buat kayak para listeners makanan atau minuman yang wajib dicoba kalo disana nah itu dia yang biasanya tuh ditanya kan kalau swiss itu kan terkenal with apa namanya cheese bener ya mungkin bisa dijelasin makanan apa sih yang wajib dicoba di sana menurut aku yang wajib ya cheese fondue oke cheese fondue nya pake keju swiss oke pake keju swiss jadi beda beda lebih mahal gitu lebih mahal didanya kerasa kalo di SHMS kita tiap semester pasti ada ada udah pasti ada soalnya kayak kalo ada murid baru kan mereka bisa coba gitu hmm and then roast tea roast tea itu campuran dari keju sama parutan kentang dibikin jadi kayak pancake gitu bentuknya kayak bulat itu enak banget even mereka kayak jual di supermarket frozen nya oh ya oke kalo berarti makanannya sebenernya yang terkenal cheese kalo minumannya kalo minumannya menurut aku kirscher 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 itu tuh apa sih kirscher itu minuman kayak alkohol tapi dari cherry dari cherry jadi itu emang wajib ya emang wajib sama mungkin wine winery nya itu bagus iya sih winery nya disusi kayaknya dari aduh gimana gitu ya gimana gitu oke oke nah kalo misalnya untuk akomodasi sendiri nih kamu kan disana pasti tinggal tinggal di sebuah apartment atau dimana lah ya gak mungkin kau tinggal di jalanan iya kan bener bener nah kalo untuk akomodasi nya susah gak sih and emm maksudnya type nya tuh apa aja gitu kalo aku menurut aku ya every university yang ada di Switzerland pasti ada dormitory dormitory berarti ada dormnya lah ya asrama ya oke oke dan di asrama itu aku aja udah ada cleaning service wow oke jadi aku gak perlu bersihin kamar mantap kali hahaha bener 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 oke jadi akomodasi nya itu dari uni nya sendiri iya dari uni nya sendiri pasti selalu ada selalu ada ya iya kalo fasilitas akomodasi nya itu apa aja sih fasilitas akomodasi nya kalo di SHMS mereka kayak ada 4 tingkat oke 4 tingkat yang standard yang deluxe yang supreme terus satunya lagi yang kayak single oke and suit gitu lah ya suit gitu lah high lah ya yang cucok gitu ya oke nah kalo aku boleh tau kamu kebeneran type nya type apa nih aku type nya type deluxe soalnya aku kan masuk icon yes terus icon tuh dapet kayak exclusive penawaran guys exclusive offer oke kalo aku masuk ke SHMS aku dapet free upgrade jadi aku cuma bayar yang standard oh berarti standard and then you go to deluxe exactly itu bagus oke bagus itu berarti disana pemandangannya indah banget ya indah aku dapet kayak yang front oh yang front oke wow terus ada balkonnya ada balkon oke great ada balkon terus ada situ kalo lewat icon kalian bisa free apa di upgrade di upgrade guys selalu ada exclusive offer gitu maksud aku oke nah kalo di accommodation berarti udah termasuk apa nih makan termasuk makan laundry everything laundry itu nanti kita dapet kartu kita tinggal gesek kalo kalian misalkan males gantung nih males gantung biar kering kalian masukin ke dryer aja tinggal masukin dryer udah kering udah kering sendiri udah kering sendiri oke 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 nah kalo misalnya untuk makanannya tuh aku denger-denger kayaknya kalo di akomodasi tuh makanannya waw juga nih waw banget guys oke wawnya seperti apa nih makanannya biasa minggu kedua kita selalu dapet cheese fondue rata-rata terus kita bisa dapet lamb chop segala macem burger pizza spaghetti kan kalo dimasak sama orang italiannya sendiri kan rasanya beda gitu kan rasanya italian iya italian oke nah berarti kalo untuk makanannya sendiri di uni nya gitu variety nya variety nya besar berarti kayak 5 star hotel buffet iya terus kadang-kadang misalkan kayak every friday mereka biasa adain cultural kayak food gitu jadi this friday spanish food jadi dikasih oh berarti dikasih semua spanish food indonesian food malay food itu orang indo kalo indonesian food langsung semu langsung mantri oke oke wah berarti untuk akomodasi nya sendiri it's actually not that hard lah ya oke nah yang biasanya tuh yang sering dikhawatirkan kalo kuliah ke luar negeri ini pasti kamu kan juga berasa lah gak mungkin gak berasa yang namanya homesick itu pasti ada nah itu bagaimana sih cara kamu adapt that homesick fun fact aku kesana aku gak ada saudara aku don't even have friends to go with aku modalnya nekat langsung pergi kesana with my parents oke sampe sana kan aku taro di jenev dari jenev aku harus naik ke atas gunung kan pake train ke lezon itu jauh jauh ya oke dan itu fun fact nya parents aku cuman tinggalin aku aku di jenev jadi aku pertama kali udah sampe sana gak tau apa-apa aku naik train sendiri naik ke atas oke iya my parents say bye bye they cry kan they cry aku di dalam hati yes merdeka guys merdeka gak ada curfew guys bisa keluar sampe jam berapa guys ternyata gimana gitu perasaannya bebas merdeka but then after that aku ketemu temen dari luar negeri beda-beda hangout segala macem aku akhirnya homesick juga homesick juga homesick juga kangen ya kangen cara kangennya itu how do you cope it kalian sering lah video chat sama orang tua sering lah chat sama saudara kalian or kalo disana ada sesama orang indo kalian ngobrol biasa kita pake bahasa hindu aja cukup buat bikin kita gak homesick oh gak homesick oke oke berarti adalah beberapa cara lah ya untuk biar gak homesick ya kalo boleh tau disana tuh emm apa ya bisa dibilang kan emm mereka ada 4 season ya nah untuk winternya tuh the lowest tuh berapa sih kan winter tuh dingin ya dingin banget dingin banget ya oke nah yang aku denger tuh SHMS juga terletak di atas gunung bener itu kayak di atas-atas kita oke the second last station oh the second last station oke berarti di atas gunung iya di atasnya lagi tuh tempat skiing oh tempat skiing jadi kita punya tinggi banget oke oke i can imagine how high that is oke nah kalo winternya tuh the lowest deh berapa? menurut aku minus 10 minus 10 tapi rata-rata throughout the winter minus 3 minus 5 minus 10 minus 10 guys aku lagi mikir minus 10 ini gimana cara gua cope with that tempat guys tempat guys kita di every room every corridor selalu ada heater selalu ada heater jadi aman tenteram sentosa aman oke aman even you can dry your clothes using the heater oh really? fun fact oke 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 nah berarti kalo untuk apa dari winter juga gak masalah lah ya karena soalnya kan takut nih kan gini lah Indonesia kan cuman dua lah dua musim dua musim sih sebenernya kalo gak hujan ya panas itu doang kan soalnya kan kalo di swiss kan ada empat tuh takutnya mereka tuh aduh dinginnya tuh semana sih karena kan kalo kita lihat Switzerland kayak agak atas juga kan jadi mereka tuh kadang ada yang kepikiran lah minusnya minus berapa gitu so minus 10 oh jaket 1 yang bagus aja oh jaket 1 yang bagus udah bisa oke 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 berarti kalo misalnya untuk kayak perlengkapan winter kayak gitu disana ada dong? disana ada tapi if you wanna buy here you can buy here ah oke disana biasa kalian belinya tuh pas summer sale oh summer sale biasa lebih murah winter coat segala macem hmm berarti itu tuh tips and tricknya kalo disana lagi summer beli buat baju winter kalo lagi winter beli baju buat summer baju buat summer begitu ya boleh lagi diskon bener sekali boleh 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 di take note ya listeners ya nah kalo misalnya ngomong-ngomong nih di swiss itu actually bisa part time gak? biasanya kan di negara lain ada yang bisa part time nih nah kita ngomong di swiss jalan itu bisa part time beneran aku no oke because international student it's illegal to part time oke but then kita di program kita itu biasa di kasih chance 2 kali buat internship ah internship internship itu minimal 6 bulan jadi bisa take normal internship atau take intensive punya which is training management itu biasa 18 bulan atau 12 bulan oh i see oke berarti kalo internship itu paid internship gak sih? paid internship for sure paid internship for sure oke guys disitu internshipnya berarti dibayar oke kalo boleh tau nih pembayarannya tuh berapa sih kalo internshipnya berapa nih? maybe 2000 something or ya sekitar sana lah oh sekitar sana lah oke berarti nih guys kalo kita lihat tuh internship di swiss jalan itu paid internship dan itu kayaknya bayarnya juga lumayan banget ya lumayan ya lumayan lah oke oke nah kalo disana nih yang tadi aku bilang kan Switzerland bisa dibilang kota yang gak gitu rambe lah ya nah itu kalo misalnya kamu lagi bosen atau lagi bete lah kayak aduh aku pengen kau jalan-jalan nih biasa sih tempat nongkinya dimana sih? kalo aku tempat nongkinya biasa di Eagle Eagle kalo gak Montrox Vivi kalo lagi bosen kita jauh ke jenaf aja oh jauh ke jenaf oke tadi apa? kalo gak Ego atau apa? Montrox atau Bebe Bebe oh Bebe oke Bebe itu aksannya kayak keluar oke Bebe itu tempat apa sih kalo aku boleh tau? Bebe itu biasa tempat for the elders buat biasa mereka tinggal di sana dan itu enaknya gara-gara the elders tenang aku sering pergi ke taman sama temen nih berdua mungkin karena mau tenang yang gak bisa rame-rame oke 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 pas jalan ke taman kalian bisa ke koop koop itu kayak Indomaretnya sini oke berarti bahasa kerennya Indomaret ya oke itu mereka udah sell wine inside a glass jadi kalian bisa beli kalian duduk di taman baca buku atau main hp sambil minum oh cucok jadi gak perlu bawa gelas ya udah langsung dikasih gelasnya dan winenya even di sana ada air mancur kalian haus kalian tinggal minum aja jangan minum yang bagian bawahnya yang baru keluar guys yang baru keluar oke 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 kalian masukin botol minum kalian minum aja oh berarti actually fresh ya? fresh di sana semua air mancur itu bisa diminum oke berarti itu dari langsung sumbernya sumbernya dan di sana itu ada local shop menurut aku banyak orang yang gak ke Vivi karena gak tau hmm di sana ada local shop yang orang Swissnya sendiri bikin gelato terus antique shop wow terus kayak farmer's market oh oke oke berarti banyak banget ya berarti nah kalau kalau kamu lagi bosen berarti nongkrongnya di sana ya nah kalau misalnya tempat-tempat wisata nih kan kalau kita lihat Swiss Zolan itu di tengah-tengah ya mau kemana pun juga dekat bener ya bener so kalau tempat-tempat wisatanya tuh kemana aja sih? yang mainstream oke biasa kayak Italia, Jerman atau Paris oke French mainstream dan mereka tuh bisa ikut train train atau bus ya pun bus aja yang bisa wow oh berarti sedeket itu ya? sedeket itu oke kalau kita dari sini aku waktu itu dari Geneve pergi ke Paris naik train udah nyampe wow oke a few hours a few hours kalau kita kan dari sini Indonesia maka French kita harus melewati gunung melewati laut hehehe oke oke kalau di sana by train and by bus iya atau kalian bisa pakai airplane juga kalau kalian mau oke kalau misalnya kalau kita kan berarti international kan berarti student gitu ya atau misalnya kita bilang kan bukan orang sana nah kalau misalnya kamu dari Swiss ke Europe kayak misalnya ke Paris itu perlu visa lagi gak sih? kalian gak perlu visa kalian tinggal tunjukin visa kartu kalian kartu pelajar kalian kayak nih visa pelajar aku kalian dia lihat oh yaudah silahkan lewat oh berarti kalau kamu udah punya visa pelajar di Swiss itu actually you mau ke European countries itu bisa ya? even kalau kalian internship nggak cuma bisa di Switzerland kalian bisa ke Hungarian ke Bulgaria atau kayak pergi ke Paris London wow dan itu juga dibantu sama sekolah oke oke berarti itu juga dibantu ya nah kalau SHRM sendiri tuh ada beasiswa gak sih? for now ada but then setiap tahun berbeda-beda lebih baik yuk hubungin langsung ke ICAN menurut aku ya jadi mereka yang jelasin mereka yang jelasin they usually have the most updated information oke updated tuh oke nah kalau misalnya di SHRM sendiri nih itu kan yang aku dengar they actually ada yang namanya IRF betul ya bener ya itu ada IRF oke IRF tuh apa sih? itu International Recruitment Forum oke what is that actually? so it's actually satu event dimana kayak big-big hotel bintang 5 kayak Hyatt Group Jerry Marriott even Disney Disney Cruise Disney yang lain biasa mereka open the job oh berarti internship undang gitu? iya undang semua dibikin stand banyak kita cuma cukup bawa our CV our resume kita bawa kita udah silahkan masukin-masukin langsung di interview biasanya yang interview itu langsung kayak managernya atau orang HR-nya berarti langsung on the spot interview dong? iya oke berarti kalau kayak gitu itu kita perlu persiapin kayak CV and resume itu cover letter dibantu gak sih sama sekolahnya? dibantu kalau kalian nanya sama support teacher-nya kalian bisa kayak guru kalian eh nanti bentar lagi IRF what should I do? nanti dia bilang bikin CV gini-gini kalian abis bikin kalian jangan diem doang kalian kasih ke guru kalian ini kekurangannya apa segala macem apa yang buat nanti aku bisa di hire langsung dari CV aja oke 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 berarti ada tips and tricksnya ya mereka ya oke nah it's also private guys jadi itu bukan open yang kayak semua sekolah Switzerland masuk ke dalam gitu oh ya? it's private buat sekolah kita jadi kita kayak gak rebutan siku-sikuan gitu oke oke berarti rebutannya antara kelas aja ya? antara kelas aja oke oke berarti wah itu private sih itu salah satu yang emang dicari ya karena kan in Switzerland we know that the hospitality is I mean the best lah in Switzerland dan bukan hanya itu company-nya juga banyak banget and private banyak banget private itu yang paling penting private guys jadi kalian tidak perlu khawatir dari SHMS sendiri jadi mereka akan bikin kayak sesuatu international yang namanya IRF ya record reform itu kalian tinggal mempersiapkan aja untuk di interview jadi kalau misalnya langsung bisa diterima itu? langsung bisa diterima on the spot atau kayak mereka tergantung hotelnya kayak diproses berapa tiga hari oke 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 nah berarti kalau misalnya untuk IRF sendiri itu sangat membantu banget ya? sangat membantu banget oke oke nah in your opinion nih kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan pendaftaran? jadi biar input nih for listeners yang lagi cari-cari tempat kuliah mungkin kebetulan yang mau ambil hospitality nah kira-kira tuh kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan pendaftaran? for international student ke international school aku bilang sec 3 atau sec 4 kalian udah mau cari-cari or at least you guys know you guys mau jurusan apa? hmm kalau untuk SMA mungkin SMA 2 atau 3 oke berarti paling tidak harus udah tau ya mau jurusan apa? because that's what you gonna do for your whole life oke 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 like kayak misalkan aku fashionnya aku suka ngomong sama orang aku orangnya cerewet keliatan sih ya kan? ya keliatan sih oke ya aku harus pikir aku mau jurusan hospitality aja yang ajak ngobrol aja aku gak bisa yang 9 to 5 yang ketik-ketik oke 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 berarti sebenernya itu balik lagi kepada kita masing-masing ya oke nah kalau nah ini nih yang paling penting ada gak sih tips supaya para listeners nih kalau yang mau ke Switzerland tuh bisa di-accepted like chances di-accepted di University di Switzerland tuh lebih besar tuh ada gak sih tipsnya? kalau aku aku say the obvious first ya nilai rapat kalian kalian belajar sungguh-sungguh ya kan? terus kalau bisa kalian take English course English course oke karena kalian harus lihat IELTS dong IELTS oke IELTS itu kan gak bisa yang kalian ambil terserah kalian kapan aja mereka ada jadwalnya oh iya iya jadi disesuaikan ini gak suka-suka lu lah ya iya kalian mau masuknya kapan kalian udah harus ada IELTSnya oke oke or kalian bisa juga ikut French atau German course gitu biasa di Indonesia ada ya hmm oke oke biasanya ada ya mereka ya nah berarti sekarang kan actually there's a lot of agent education consultant lah kita ngomong untuk pendidikan di luar negeri and to help applying buat kayak kamu pakai IELTS like using IELTS to apply your study kan di Switzerland menurut kamu what are your thoughts sih sebenernya about kayak education consultant gitu menurut aku kalo aku kan taunya IELTS doang kan dan IELTS itu enaknya yang aku kaget pas aku pergi ke IELTS aku pikir aku harus bayar atau apa gitu kan biaya tambahan padahal udah ke Swiss udah mahal aku harus bayar lagi buat agent oh ternyata servicenya itu free guys wow free? free everything is free pengurus paling cuman biaya buat bikin visa which is emang kita harus bayar iya sih bener juga sih biaya buat ambil tes IELTS kita harus bayar iya bener ga ada yang berarti sih dan mereka tuh kan expert they not only know kayak SHMS maksudnya mereka cuman got not only one university mereka know so many university in every different continent oke di continent oke jadi mereka bisa tau kayak jurusan ini bagusnya di sana jurusan itu bagusnya di sebelah sana oke 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 berarti kamu thoughtsnya tuh actually enak ya kalo misalnya kayak going for like education consultant karena mereka expert at that thought ya iya very expert dan simple juga udah diurus gratis kalian tinggal mereka udah urusin visa segala macem siapa yang ga mau iya sih mau ya tinggal terima beres gitu ya tinggal terima beres oke oke good 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 nah terakhir nih apa sih dreams or passion yang kamu ingin wujudkan? kalo aku tuh dulu ya first year aku pikir aku mau kerja di corporate segala macem oke but then setelah aku tambah dewasa aku liat gitu i want to open a bakery a bakery exactly oke oke berarti sekarang lagi jadi aku tuh ketemu sama temen aku yang culinary aku ngobrol bareng terus kayak mereka ajarin aku aku dari yang beneran ga bisa masak aku sampe bisa baking guys oke itu sih sampe dari ga bisa pegang pisau diajarin segala macem wow tapi di SHMS emang diajarin emang diajarin ya diajarin basic culinary cara beresin kamar yang benar lap tebarin taplak meja biar langsung 1 second selesai gitu oh iya? ada? ada oke oke kita tinggal tebarin begini aja shoo terus ditarik bagus oke jadi rapi oke oke history itu aku baru buka online namanya yougen.pastery oke jadi di follow ya iya di follow guys instagramnya boleh 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 so aku tuh thank you banget loh untuk hari ini karena aku tuh bisa ngobrol-ngobrol sama sama emang yang udah jauh-jauh dari Swiss ya datengnya nah so listeners kalian kan sudah tau nih sudah jelas nih kuliah di Switzerland tuh seperti apa terus tempat-tempatnya untuk wisatanya tuh dimana aja makanan dan minuman yang wajib dicoba tuh apa aja ya dan paling penting kuliah di Switzerland itu tidak susah guys itu tinggal kalian jangan let the assumption fear you oke jangan let the assumption fear you betul jadi jangan kebayang kalo Switzerland tuh jauh pasti susah gitu ya jauh susah gak ada temen gitu jangan pikir kayak gitu ya oke oke nah kalian pikirnya tuh yang positif yang kayak i'm going to venture a new world yang aku mau tau oke oke bener 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 i'm gonna have a chance to learn outside there kenalan sama orang bule orang luar negeri gitu itu berarti chancesnya banyak banget ya nah berarti kalian kalo misalnya untuk mau tau lebih lanjut tentang kuliah di Switzerland just visit ICANN Education website dan disana infonya tuh lengkap banget cabangnya ada lima ramah lengkap banget banget ya oke oke seperti Falmade yang sudah pengalaman dari lewat ICANN Education juga nah so i want to say thank you ya fam untuk waktunya aduh i'm so delightful and i feel honored loh bisa kamu bisa dateng loh jauh-jauh i feel honored malah bisa di interview begini oke nah guys kita kan minggu depan akan ada next podcast mungkin kalian ada yang mau kita bahas jangan lupa ya untuk just comment di comment di below and jangan lupa untuk like subscribe and share this podcast oke jangan lupa ya nah so i'm Nishella and see you again in next week edukest bersama ICANN Education with amazing guests dari luar negeri so see you bye-bye bye-bye bye-bye